hai 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 Oke guys kali ini kita akan review hap fastest Oke hapastis ini Hai berjenis jangkrik ya guys Hai jangkrik jadi sekarang kita dengerin suaranya terus habis ini mau kita upgrade guys suaranya mudah-mudahan bisa jadi lebih deras Oke buat kalian yang baru bergabung di channel ini jangan lupa di like dan di subscribe nya ya guys karena disini banyak info terbaru tentang dunia sepeda upgrade sepeda memperbaiki sepeda trackways trabas maupun trek wisata Oke ini hapastis ini qr-nya sekarang kita bongkar Hai jadi langkah pembongkaran yaitu kita gunakan kunci 17 untuk bagian sini ya karena di asnya dia enggak ada dudukannya dia enggak ada dudukannya untuk mengekunci L kesel kita gunakan kunci 17 di kanan ini juga di kirinya ya seperti ini Oh iya lupa sekarang kita dengerin suaranya dulu ya guys nah ini suara asli dari hapastis Hai jadi ini belum di upgrade suara aslinya seperti ini hai 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 oke sekarang kita lakukan pembongkaran Hai kenapa pimpin Hai Hai maaf enak anggol ini kita teka udah kita longgarin ya hai 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 oke kita longgarin Hai gini bautnya murnya sekarang kita tinggal tarik aja ini keluar hai 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 oke seperti ini ya Hai Hai jadi Hai hapastis ini memiliki tiga pelatu ya Hai tiga pelatu Hai dan berjenis pengait atau pengungkitnya itu kawat Hai gih nampak ya hai 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 sekarang kita Hai buka dulu kawatnya ya guys buka kawatnya kita gunakan Hai Hai latorium Hai kita buka seperti ini masih ada minyak gemuknya guys hai 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 apa Hai Hai awas terbang Hai 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 Oke ini pelatuknya Ada tiga Oke Udah ya Pelatuknya ada tiga Dan berjenis Perkawat Perkawatnya ini aneh nih Lain dari Raje nih Kalau Raje kan satu aja tekuannya kan Ini dua Oke Jadi kita buat Supaya suaranya lebih deras Oke untuk spesifikasi yang lain Dia menggunakan bearing A6100 Untuk di body Power Dan untuk di body hub Sama dia menggunakan Bearing A6100 Oke Oke sekarang Kita lakukan pengerjaan Untuk pembuatan Perkawat agar suaranya lebih deras Oke guys Yuk kita ke pengerjaan Tapi sebelum itu Jangan lupa share lagi Di like dan di subscribe channel kita ini Oke guys Jadi Kita udah di luar nih ya guys Sekarang kita Buat Pelatuknya Suara jengkriknya Menjadi lebih keras Dengan ini ya guys Ini Perkaburator king Tapi yang warna hitam Usaha kan Yang warna hitam ya guys Karena Kalau yang putih Dia Gak full besi Gampang patah Jadi kalau ini Dia lentur guys Dan juga kuat Udah saya buktikan Oke Oh iya Ini Jangan lupa dipotong ya Dipotong sesuai kebutuhan Lebihkan aja guys Gak apa-apa Nanti juga Bakal kita potong ya Jadi hasilnya tuh Seperti ini Dan kita benggang Kita cocokkan Sama ini Diameter Lobang Dari Bodi Pelatuk Kalau gak bisa Baru kita ukur Atau kita ukur juga Pakai Yang lama ya Benggangnya gini Kira-kira Seperti apa Baru Dipotong Tapi potongnya pun Bisa juga guys Nanti di terakhir Jadi yang penting Kita ambil Bulatnya aja Dulu ya Oke Terus Selanjutnya Kita ukur Kemari Masuk gak ya guys Nah ini masuk Terus Kita ukur lagi Ke pelatuk Nah Jangan sampai Nanti ada Kesat Saat pelatuk Proses naik Turun Oke Jadi ini Pelatuk Gak masuk Sama kawat Jadi bagaimana caranya Caranya Kita lakukan Penggerindaan Nanti ya guys Oke Jok Gak masuk ya guys Jauh ya Jadi nanti kita Lakukan penggerindaan Di samping sini Samping sini Oke Yuk Kita gerinda dulu Oke Setelah kita lakukan penggerindaan Sekarang kita lakukan Pengatesan ya Coba kita tes lagi Ke powelnya Jadi yang di gerinda itu Bagian samping ya guys Secukupnya aja Oke Jadi disini ada Spasi Tengok Coba perhatikan ya guys Ada spasi Walaupun sikit Gak apa-apa Yang penting dia Jangan Kesut Oke Mantap Sekarang kita coba Lakukan Pengukuran Diameter Kawat ya guys Karena nanti Disitu Mau kita Buat Cantolannya ya Seperti ini Nah ini ada Cantolannya Dua biji ya guys Beda dengan Razie Razie dia satu Jadi kita akan Buat Oke Kita tekuk dulu guys Sebelahnya Setelah itu Kita ukur Ke bodi freehub Dan Sisanya Kita lakukan Pemotongan Oke Sudah selesai ya Jadi kita tekuk Terus Kita masukkan Kemari dulu guys Kita masukkan Baru kita ukur Berapa yang perlu Dipotong Dan berapa Sisa Untuk yang Ditekuk Jangan sampai Kependean Kalau Kependean Kita ulang Lagi guys Kita buat Plak lagi Oke Sudah masuk Jadi ini Tekuannya Nyangkutnya disini ya guys Ini disini Salah masuk Lobang dia Oke Sudah disitu Baru ini Sisanya Kita lakukan Pemotongan guys Kita tandai dulu Sudah Setelah kita tandai Kita keluarin Terus Kita lebihkan sikit Untuk Proses Tekuk Itu tandanya Baru kita lebihkan sikit Seperti ini ya guys Oke Oke Terkutus Terkutus Baru kita lakukan Penekuan Untuk yang sebelahnya Atau Cantolannya ya guys Oke 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 Jadi sudah Jadi ya Seperti ini Penampakannya Sekarang Kita lanjut Pemasangan Pelatuk ya guys Tapi sebelum Kita lakukan Pemasangan Pelatuk Siapkan dulu Gres Dan minyak Gemuk ya guys Kita masukkan Ke Pawelnya ini ya Karena Disinilah Titik GC Atau Beban yang Paling berat Dari Sebuah Pelatuk Karena Dia Entah Berapa Sekian detik Dia naik Turun ya Nyungkit Nyungkit Kalau Dibilang Gitu Kalau Nggak Dikasih Pelumas Bisa Korosi Kayak Kita bisa Korosi Tulang Kita guys Jadi Ini Penting Guys Oke Wajib Dikasih Minyak Gemuk Sekarang Kita Pasangan ya guys Nah Kita Tarik Oke Sip Masuk Oke Mantap Setelah itu Jangan lupa Ditekan Seperti ini Oke Pastikan Dia balik Ke posisi Semula Dan juga Jangan Terlalu Keras Usahakan Dia kenyal Ya guys Karena Kalau Terlalu Keras Suaranya Kurang Cantik Dan juga Akan Mengurangi Klonceran Oke Sudah Jadi Seperti ini Sekarang Kita Lakukan Pemasangan Sudah Sudah Dengar Suaranya Oke Masuk Karet Keluar Oke Pas Oke Ini Suara Setelah Kita Lakukan Update Di luar Ruangan Nanti Kita Kedalam Lagi Biar Supaya Dengar Suaranya Ini Kita Pasan dulu Oke Sekarang Kita Kedalam Biar Kita Dengar Suaranya Oke Ini Kita Udah Di Dalam Ruangan Ya Guys Jadi Udah Kita Lakukan Pengakritan Jadi Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Atas Ilmunya Ini Oke Sekarang Kita Dengerin Suaranya Jelas Berbeda Guys Jelas Berbeda Guys Suaranya Nah Ini Suara Asli Dari Hapastis Jadi Ini Belum Di Upgrade Suara Aslinya Seperti Ini Oke 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 Mantap Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Ya Guys Lebih Kurang Saya Mohon Maaf Jadi Jangan Lupa Di Like And Subscribe Karena Disini Banyak Ilmu Terbaru Tentang Dunia Sepeda Perbaiki Sepeda Upgrade Sepeda Juga Juga Tentang Part Part Baru Tentang Dunia Sepeda Juga Jalur Guys Aktifkan Juga Loncengnya Untuk Mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari Channel Kita Hobi Sepeda MTV Salam Hobi Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Yang Maha Kuasa Dan Kita Terhindar Dari Penyakit Yang Aneh Termasuk COVID-19 Ini Oke Yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap 거 Yep 60 60 61 61 62 62 61 62 62 63